Dan disini masih terlihat Reliefnya masih terlihat teman-teman ya Bagian dari Candi teman-teman Pukiran Relief yang membentuk Seperti pakis-pakis gitu ya Akhirnya Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku semuanya Semoga kalian semua selalu dalam keadaan Sehat olafiat Diberikan rezeki yang barokah dan umur yang barokah Di video kali ini Saya berada di tengah Pemakaman umum Namun di tengah-tengah Pemakaman umum ini Ada sebuah Jejak sejarah Yang masih terpendam teman-teman Salah satunya Ada bukti Batu-batu Candi Yang saat ini Sudah dialifungsikan Menjadi batu nisan Dan bahkan Tidak terawat keberadaannya teman-teman Yuk Kita akan Menelusuri Ke batu Candi itu teman-teman Nah Ini banyak Batu-batu Batak kuno Yang saat ini Tertancap Dan Berserakan keberadaannya Nah Sangat jelas sekali Ini adalah Batu Candi Dimana ini adalah Kuncian Dan disini masih terlihat Reliefnya masih terlihat teman-teman ya Entah nanti Kita akan gali lagi Lebih lanjut Terkait sejarah Di tempat ini Mungkin Mungkin nanti Saya akan mencari Sumber dari warga Karena ini Tidak ada warga Sama sekali Dan di sebelah Sini Ini juga Ada motif Ini adalah Batu Andesit kuno Batu Andesit keras Yang dimana Ini adalah Bagian dari Candi Sangat istimewa sekali Oke Kita akan mencari lagi Bukti-bukti Sejarah Di tempat ini Teman-teman Ini bocil-bocil Ini Ayo Kalau kita melihat Batu-batu Andesit Yang menancap Tidak menutup kemungkinan Yang lain Masih terpendam Teman-teman Seluas ini Kita akan mencari Bukti peradaban lainnya Terkait di tempat ini Teman-teman Sangat istimewa sekali Pasuruan Banyak sejarah Yang masih terpendam Yang harus kita ungkap Keberadaannya Semoga Nanti Di tengah-tengah Pemakaman ini Saya Dan teman-teman Yang lain Mendapatkan Inskripsi Terkait Keberadaan Di tempat ini Kayaknya Batu Candi juga Masya Allah Bawener Bener banget Ini adalah Batu Candi Dimana Ini adalah Kuncian Ini teman-teman Masya Allah Keren-keren Disini ada Satu Dua Atau tiga Ada tiga Batu Candi Yang Muncul ke permukaan Entah ini dulu Kependem Terus ada Pemakaman Terus muncul Seperti itu teman-teman Ya Terus ada Gerabah kan Gerabah Terus ada di gerabah di gerabah di gerabah di gerabah di gerabah di gerabah dan di terawang cek mana? tes 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 ini di gerabah di gerabah titiknya tengah ini di gerabah dulu mengejar sudah ada titik kondisi belakang tetap menumpuk tangan jadi tangan Cacing Cacing Oh ini remat-remat Remat-remat Ya ampun Ya ampun Apa itu kan? Ya Wuhuy Hehehe Kew kew Akhirnya Masya Allah Apa ya? Rahayu 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 Ini kita rekam Tunggu-tunggu Takut ada lagi Iya bang Oke ayo Alhamdulillah ya Allah Hehehe Pangut Terima kasih Uyuh bang Sangat 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 Tugam Panggut Uu kan gelapnya pas dhaku kan Udah Sampai enak digembok Kamu gak sekek dikunci setir mantap ya Allah oh oh jaman dulu dipakai untuk alat ukir ini untuk alat ukir tapi zamannya Sunan Kali Joko dipakai tajemen ayam tapi sejenis jimatan gitu Oh sejenis jimatan untuk adu ayam sabung-sabung ayam kalau dari bentuk ya ya udah dibentuk memang kayak jalur taji ya apa namanya taji berarti bukan sejenis pangut gitu bukan untuk orang sekarang bisa dimanfaatnya kayak apa mas jimat jimatan ya terus baikin yang tinggi ini teman-teman yang saat ini ditumpuk ya entah ini mungkin salah satu makam yang digeramatkan disitu ada taburan bunga dan di sela-sela pemakaman ini batu batu batak kuno yang ada yang bermotif ada yang tidak sengaja ditumpuk teman-teman ya digumpulkan menjadi satu seperti itu salah satu temuan yang spektakuler yang berada di pasuruan bahwa satu hal lagi teman-teman ya di pasuruan ini banyak sejarah yang masih terpendam dalam artian masih eh minim untuk sejarah lokal diangkat ke publik seperti itu teman-teman tadi saya berada di sebelah timur dari tempat ini yang ada pohon bering besar dan di sebelahnya mana ada tumpukan batu batak kuno nah sekarang kita bergeser ke sebelah barat kita mencari apakah masih ada bukti keberadaan batu batak kuno ataupun batu andesit ya kita melihat saya sangat yakin sekali dengan adanya bukti-bukti tadi menandakan bahwa di tempat ini ada sebuah candi yang mungkin oh ada perpaduan batu batak kuno dengan batu andesit oke seperti yang dilihat yang terlihat saat ini nah disini ada eh motif yang unik teman-teman ya nah disini seperti membentuk pola lingkaran ya seperti membentuk pola lingkaran dan disini ada pola lagi nah ini baru pertama kali saya lihat pola yang seperti ini di batu batak kuno nah di sebelah sini teman-teman sama seperti tadi salah satu makam yang mungkin dikeramatkan oleh beberapa warga dan disini banyak tumpukan batu batak kuno nah seperti ini menjirikaskan batu batak era jaman macepait dan juga ada batu batak di era jaman kediri wih lapisan budaya yang sangat keren sekali yang sangat unik yang berada di pasuran ini salah satu bukti yang sangat otentik keberadaan candi yang eh sudah runtuh teman-teman berada di tengah pemakaman umum ini ada sebuah candi ada sebuah peradaban sejarah yang masih terpendam semoga kita nanti dengan adanya video ini ada teman-teman dari media lain yang tertarik untuk meliput tempat ini dan menggali sejarah di tempat ini kalau melihat dari pohon-pohon yang sangat besar menandakan tempat ini sangat tua sekali teman-teman di sini ada pohon beringin ada pohon apa ini namanya kayak langsap dan juga ada batu-batu andesip lagi ini ini adalah batu andesip yang dimana ini adalah ukiran relief yang membentuk seperti pakis-pakis gitu ya ini berada di candi teman-teman masya Allah sangat-sangat keren sekali salah satu candi yang sudah runtuh mungkin atau sengaja ditimbun oke jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah salam budaya salam sejarah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh rahayu 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 selamat menikmati